Oke bro, ketemu lagi di channel kita ya, Bria, Zen Ferasi, elektrik solosan. Kali ini kita menginspirasi lagi, ini diupdate, pakai bilet juga ya, kanan-kiri. Jadi, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi agen yang ingin update di Vario125 yang tipe All ini. Sebelum kita ulas, jangan lupa ya, Bria, selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan dibunyikan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya, Bria. Langsung aja kita ulas untuk reviewnya, Bro. Jadi, di sini, ini bodinya udah di-repair semuanya, udah di-chat ulang, dan perlampuannya juga udah di-custom. Jadi, saat off semuanya, semuanya udah smoke ya. Kita off-kan semuanya. Nah, kenapa dia bisa di-off-kan semuanya? Karena saklar belakangnya kita kasih yang pakai saklar revue. Jadi, bisa senja aja, dan bisa lampu utama. Kita coba senja. Nah, ini senja. Alisnya ada welcome light-nya. Kita off-kan lagi. Senja lagi. Nah, dia ada welcome light. Dan di sennya, ini dikasih ini. T10 45 titik, dan ini juga di-smoke ya. Kita coba sen. Nah, seperti itu. Jadi, dia masih terang, walaupun refleksornya kita smoke. Off-kan. Nah, ini di-smoke ya. Seperti ini. Ini masih terang, walaupun dia di-smoke. Kita coba sen lagi. Off-kan lagi. Seperti ini tampilannya. Kita off-kan semuanya. Nah, di sini. Akriliknya juga kita cat warna putih seperti ini. Jadi, agar tampilannya itu. Saat off semuanya, dia juga variasi seperti ini. Saat on lampu senja. Nah, dia tetap warna merah. Sesuai dengan alis yang di belakangnya. Dari belakang dari akrilik ini. Untuk di sininya, kita pakai. Ini ya, shot BMB. Shot BMB. Dan ini pakai demon warna merah seperti ini. Dan ini pakai electric leveling ya. Jadi, ruangnya di sana. Kita custom semuanya seperti ini. Ini pakai electric leveling. Jadi, saat naik turun itu bisa. Kita kasih tombol di sana. Saat off seperti ini. Ini bisa di-pass beam. Kita off. Pass beam. Nah, ini off semuanya ya. Pass beam. Nah, karena di sana kita ganti juga. Sacklarnya pakai saklar yang bisa pass beam. Di sana kita kasih saklar yang revo. Saat on lampu senja. Nah, seperti ini. Pass beam. Nah, ini pass beam ya. On lampu utama. Nah, ini on lampu utama. Pass beam. Nah, seperti itu. Jadi, bisa saat off semuanya dan bisa pass beam. Kita ulas untuk yang belakangnya seperti apa ya. Nah, seperti ini. Ini adalah saklar dari revo ya. Ini bisa off. Di sini dia on lampu senja. Di sini dia lampu utama. Off semuanya senja lampu utama. Seperti ini. Off semuanya seperti ini. Yang sebelah kita kasih pass beam seperti ini. Jadi, off semuanya bisa pass beam. Nah, itu pass beam ya, bro ya. Nah, seperti itu bisa pass beam. Jadi, cukup terang banget. Kita coba nyalakan lampu utama pakai papan, bro. Jadi, di sini juga kita kasih elektrik leveling ya, bro ya. Untuk naik turunnya. Kita coba nyalakan. Nah, seperti itu. Akan bisa naik turunnya pakai ini. Jadi, saat penggendara belakang ada penumpang. Biasanya cut off ini naik, bro. Jadi, kita bisa turunkan. Nah, itu bisa turun dan bisa naik ya. Nah, seperti itu. Jadi, bisa naik turun pakai elektrik leveling ya. Nah, seperti itu. Saat kita seperti ini. Kita pass beam bisa. Ini pass beam. Nah, seperti itu. Saat pass beam mode on terus itu bisa seperti ini. Nah, ini low dan ini high. Ini low, ini high. Nah, ini low, ini high. Dan pass beam di sini ya. Ini pass beam. Nah, seperti itu. Nah, ini pass beam seperti itu ya, bro ya. Oke. Itu dia sedikit ulasan tentang jika agar ingin update di Vario 150 yang tipe all ini. Seperti ini ya. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro. Terima kasih, bro.